Intro Dari pemirsa kita masih bersama-sama dalam program Sleep Measure Dan Mbak Rika kita akan lanjut lagi ya Mbak Rika Nah Mbak Rika bicara soal treatment Setelah tembus kan biasanya mereka kembali ke keluarga Atau ke masyarakat Tapi nyatanya juga banyak sekali ya keluarga yang mungkin masih belum sepenuhnya bisa menerima Ataupun juga masyarakat sendiri yang masih memandang sebelah mata Masih diskriminatif gitu ya seperti itu Nah kan otomatis dari sisi percaya diri kan akhirnya juga turun lagi seperti itu kan Nah itu kan indikasi juga kan kegangguan jiwa Nah bagaimana cara dari Mbak Rika secara pribadi untuk meng-encourage mereka Memimpin mereka supaya rasa pedenya tumbuh lagi seperti itu Kalau saya secara pribadi Ya kalau pribadinya itu kita nyantol di program Program di Kabupaten Pasuruan Sebenarnya seperti itu Kalau kita bicara tentang Kabupaten Pasuruan dulu aja ya Kalau Kabupaten Pasuruan kita mengusahakan untuk posandu jiwa Oh ada posandunya? Ada mau Satu bulan sekali kalau bisa seperti itu Jadi kita tetap sosialisasi ke masyarakat bahwa Jangan bilang pasien itu setengah gendeng, setengah waras, setengah edan, setengah apa Jadi tetap pandang mereka orang dengan gangguan jiwa Stop diskriminasi Stop Jadi jangan bilang seperti itu Tidak ada lagi orang-orang enggak setengah waras, setengah apapun Seperti itu Kita bersosialisasi Itu membutuhkan kader Karena pesan di jiwa disitu Kalau dari saya secara pribadi Kepinginnya sih Cuma angan-angan Semoga aja terwujud disitu Kepingin ada rumah sehat disitu Untuk menampung mereka yang sudah Dengan ukuran sedang Dengan ringan Mungkin ada konsultasi Kita ngomong-ngomong bareng seperti itu Supaya Ya seperti itulah Seperti itu Kepingin ya sih seperti itu Karena Bagi saya Kok tetap sampai disini Kok tetap sampai disini Saya ingin Ayo kita setiap bulan Atau biar mereka Sudah kreatif disitu Dan diakui oleh masyarakat Bahwa semua itu Tidak orang dengan gangguan jiwa Orang dengan Stresor yang tingkat tinggi juga Mohon gue silahkan datang disitu Dan itu Kepinginnya sih Menghasilkan dengan hasil karya mereka sendiri Dan mereka itu bangga Diakui oleh Masyarakat bahwa Aku sembuh Aku sudah bisa Labil aku Bisa bersosialisasi Jangan pangan aku sebelah mata Seperti itu Jadi nanti di rumah sarit sendiri Mungkin dibimbing Keterampilannya juga Rumah sehat mbak Jangan rumah sakit Rumah sehat Di rumah sehat Dibimbing untuk keterampilannya Seperti itu ya Dinaikan lagi pedenya Motivasinya Seperti itu ya Wah luar biasa Jadi seperti itu Itu sih harapan saya Pantainnya kapan? Kepinginnya sih Tahun depan Yang penting nonton niat dulu Niat baik dulu Ditata dulu Nanti Kalau misalnya Dari Sudah dari anggaran kita Sudah punya sendiri Insya Allah kita sudah Mulai jalan disitu Menurut Anda bagaimana Seharusnya peran keluarga Untuk mendukung mereka? Kalau peran keluarga Untuk mendukung Ya Setiap aktivitas mereka Mereka harus dihargai Dan tidak bodoh menghardik Seperti Siapapun ya Apalagi orang dengan Gangguan jiwa Kalau jenengan aja Misalnya dipuji oleh pacar Atau suami ya Pastikan agar dirinya Akan tinggi kan Apalagi orang dengan Gangguan jiwa Jadi mereka dukung Biarpun Mensewu Kalau misalnya Nyapu-nyapu Atau kurang bersih Tapi tetap dukung Tapi dengan bahasa yang baik Itu aja Itu aja Tuhan dukungan aja Terus dikontrol Minum obatnya secara teratur Diajak bicara Itu penting sekali Siapapun Bukan orang gangguan jiwa Kita pun juga gitu Kalau ajak ngomong Kalau kita selalu beli pujian Semua orang Otomatis Tidak akan terjadi Serangan Tekanan Atau apapun Seperti itu Bisa digunakan Supaya masyarakat Terus kembali Selain tadi Sosialisasi Posian Apalagi mbak Apakah mungkin Pendekatan dulu Ke tetangga-tetangga Masyarakat sekitar Atau gimana Iya Kalau saya sendiri Saya tekankan Ke keluarga saya dulu Ke tata keluarga saya dulu Saya juga Saya juga sendiri Harus saya tata dulu Saya tekanan Sampai ada Jangan sampai ada Tekanan di dalam diri saya Harus saya hilangkan Apapun masalah saya Harus tetap Positive thinking aja dulu Baru kita terapkan Ke keluarga Ke anak kita Ke suami kita Ke keluarga kita Kalau sudah kita rangkul Semuanya Sudah berpositif thinking Semuanya Tidak ada anggapan apapun Baru kita ke masyarakat Kita jauh dari masyarakat itu Kita selipis sedikit-sedikit Kan soalnya Bicara tentang Kesehatan jiwa itu luas Jadi kita selipis sedikit-sedikit Seperti itu Jadi mereka itu Sadar dengan kesehatannya Dia sendiri Seperti itu Jadi artinya Dia tidak boleh mendiskriminasi Karena sebetulnya Dia tidak boleh mendiskriminasi Juga bisa terresiko Untuk menerita Mengguhan jiwa Seperti itu Jadi stop diskriminasi Jangan diskriminasi kami Baik Sejauh ini peran pemerintah Bagaimana untuk mendukung Dalam bentuk perasarana Alhamdulillah Luar biasa sekali Pemerintah Untuk mendukung Gerakan ini Dari Pak Bupatinya Terima kasih Untuk jajarannya Dan jajarannya itu Mereka sangat mendukung Untuk fasilitas semua Kita sudah dikasih Fasilitas Untuk itu Kalau masalah untuk tempat Kita cuma kegiatan Bukan tempatnya Seperti itu Jadi Kita dikasih dana Berapa Kita tinggal menjalankan Aja Seperti itu Dan luar biasa Sudah budget khusus Sudah ada budget khusus Untuk pelatihan Atau untuk pembebasan Ataupun dengan Obat-obatan Dan lain-lain Sudah ada Sudah ada budgetnya Luar biasa Luar biasa Terima kasih Mbak Rika Untuk inspirasinya Di kesempatan kali ini Dan semoga Apa yang kita bahas kali ini Bisa memberikan manfaat Bagi kita semua tentunya Dan terima kasih juga Untuk Hotel Ayola Lisa Sebagai penyedia fasilitas Dan akhirnya saya Fahri Amai Berserta seluruh Kabupaten Kerja Bersuduk Mengucapkan Terima kasih Untuk kebersamaan Anda Kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa